Assalamualaikum Wr. Wb 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 Indonesia Raya. Untuk saudara operator, disilahkan. Disanalah aku berkiri jadi banguninmu. Indonesia kebangsaan bangsaan anak air. Adilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Disanalah aku hidup banguninmu 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 samuani. Samuani siwana banguninmu 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 untuk indonesia raya. Indonesia dayunan tayunan banguninmu bangun hearth atau nasi banguninu bangunin password me Selamat menikmati 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 di mana dia magang. Karena sebagai bentuk SKPI, SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi hampir mirip seperti kemampuan yang dilakukan di luar hal berkaitan dengan akademik. Hal ini juga sama, yaitu mereka minimal satu semester atau setara dengan 20 SKS, maksimal dua semester 40 SKS. Dari kegiatan ini, akhirnya muncul pertanyaan dari kami. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan wirausaha mahasiswa? Tentunya bagi kami seorang praktisi pendidikan, ini agak sedikit dilematis. Ketika kita berusaha menggunakan otak kanan, tapi kami cenderung menggunakan otak kiri, itu hitungannya berbeda. Maka dari itu, kita mengundang Bapak Ibu untuk mendiskusikan bagaimana sih mereka berani mengambil resiko, dan segala macam. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam magang. Karena jujur Bapak Ibu, kami dulu tidak pernah magang untuk menjadi seorang dosen. Tapi kami pernah melaksanakan PPL atau semacam praktik mengajar. Sehingga fantasi kami tentunya agak sedikit berbeda dengan Bapak Ibu yang menjalankan di bidang pendidikan, sehingga membuat wawasan kami terbuka. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaan magang yang ideal. Karena kami harus melepas mahasiswa selama satu semester, tentunya ketika mereka magang di Surabaya, kita mudah sekali pengawasannya. Tapi ketika mereka memilih magang, misalnya di Jakarta, tentunya terbatasnya kemampuan kami. Sehingga butuh semacam pengawasan yang ideal. Kemudian yang ketiga, hampir sama dengan yang kedua, bagaimana cara pengawasan kedua kaitan tersebut. Berkaitan dengan kewirausahaan, dan berikutnya berkaitan dengan magang. Mungkin itu saja dari saya, karena memang keresahan dari jurusan kami, Bapak-Ibu, berkaitan dengan pengembangan soft skill mahasiswa. Itu saja dari saya, Pak Pandu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fikri. Langsung saya menyampaikan tentang gambaran umum program ini, yang kemudian diakhiri dengan empat pertanyaan. Yang nantinya empat pertanyaan inilah yang nantinya akan dijawab oleh calon mitra sehubungan dengan bagaimana praktik magang di bidang kerjanya masing-masing. Tapi sebelumnya, tentu juga ada pertanyaan dari para pelaku usaha, calon mitra, maupun dari mahasiswa. Jika ada pertanyaan sekalian program ini, silakan disampaikan dulu. Kita clear dulu di program ini, baru nanti kita akan mendiskusikan program di masing-masing calon mitra. Silakan kalau ada yang mau tanya, bisa langsung buka suara saja. Ada yang mau bertanya sekalian program ini yang mungkin masih bingung? Boleh dari calon mitra yang bertanya. Mute? Ya. Oke, Manggo. Pak Sovan Kudgari. Mau menyampaikan. Manggo, lanjut Mawan. Lanjut Mawan. Atau Pak Ahmad? Pak Aki? Lanjut dulu, Mawan. Lanjut dulu. Oke, nanti saya ambil. Atau mungkin dari alumni. Ada alumni yang mungkin juga menggelutin dunia usaha. Yang mungkin tempat hadir. Halo Pak. Oke, Manggo. Mas Indra. Ada masukan saran? Pertanyaan? Mungkin Bapak Pemateri dulu saja Pak yang menyampaikan. Nanti saya biarkan menambah saja ya. Ini bos percetakan Pak Pandu. Saya, Pak Pandu. Oke, tunggu Pak Yoyo. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi, terima kasih untuk para rekan-rekan yang nanti akan memberikan materi. Jadi, ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah pernah kita ajarkan di PGSD. Dan persis seperti yang dikatakan Pak Vicky tadi, ini nanti akan sekitar 14 sampai 16. Karena yang 4 SKS nanti itu akan mungkin diisi dengan KKN. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang di PGSD, mungkin pada saat nanti paparan, kita juga merabah-rabah kira-kira 14 sampai 16 SKS itu nanti bisa kita pecah menjadi beberapa mata kuliah yang relevan dengan topik di masing-masing pemateri itu. Sehingga nanti mahasiswa itu kan tidak satu mata kuliah bobotnya 14 atau 16 SKS itu akan terpecah. Misalnya, marketing atau apa, dan lain sebagainya. Makanya itu yang perlu kita analisis bersama ketika ada paparan materi, sehingga nanti kita bisa menemukan kira-kira 14 sampai 16 mata kuliah apa yang relevan, yang bisa kita berikan ke mahasiswa ketika dia ikut di, misalnya di, apa itu namanya, di Simpoa, atau di Angkeringan Pojok. Nah, itu nanti muncul nama-nama mata kuliah yang bisa kita masukkan relevan dengan topik yang mereka lakukan itu. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih Pak Sayo atas masukannya. Dan program ini nanti memang SKS itu tidak kemudian bulat. Bulat kita telan 14 sampai 16 SKS langsung ke satu lokasi usaha tidak. Nanti kita akan bagi juga di beberapa mata kuliah sesuai dengan pembobotan masing-masing seperti itu lagi gambarnya. Baik, masih ada lagi? Sebelum kita ke narasumber berikutnya dari pelaku usaha. Ada ya? Jika memang tidak ada, kita akan menuju ke narasumber yang pertama. Saya perkenalkan di sini ada owner dari Sempoa Kreatif, Bapak Sovan Kudyori, SMD. Beliau adalah profesional muda yang mengawali karirnya ketika masih duduk di pangku kuliah. Percintaan dunia anak-anak dan ilmu pengetahuan membuka inspirasinya untuk mendirikan lembaga pendidikan sebagai sumbang sih nyata bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk anak-anak Indonesia. Beliau ini dilahirkan di salah satu desa yang ada di Madiun. Ini dirahasiakan desanya apa. Pada 25 Mei 1981 sejak SD hingga SMA menemukan pendidikan di Madiun lalu kemudian hijrah ke Surabaya. Beliau adalah sarjana pendidikan matematika lulusan dari UNESA juga jadi alumni UNESA luar biasa dari matematika yang mulai menyebarkan kemampuan berhitung sesuai dengan mengajar Sempoa pada salah satu lembaga pendidikan aritematika waktu itu di Surabaya. Kemudian di Madiun tahun 2005 profesional muda ini kemudian mulai merintis usahanya dengan membuka lembaga pendidikan aritematika yang dinamakan Sempoa Kreatif disingkat SK. Ini sama dengan nama beliau Sofanku Dilori juga SK. Sama begitu. Dan impian ini yang dicapai adalah untuk menyebar luasannya ilmu berhitung tepat atau Sempoa yang lebih mengedepankan mental bayangan sehingga anak-anak Indonesia ini menjadi generasi penerus yang berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu mari kita sambut pemerintah pertama kita Bapak Sofanku Dilori, SPB. Selamat siang Bapak Sofanku Dilori. Selamat siang Mas Bandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Mas Sofanku. Alhamdulillah terangganan ya. Akhirnya kita. Terima kasih Mas Bandu. Kemarin itu waktu Yodeng kan sudah membeli acara motivasi program KW itu sebenarnya Mas Sofanku banyak yang terinspirasi dan juga ingin lebih gitu. Tapi karena waktu itu programnya hanya untuk pengantin saja jadi nggak sempat kita tidak lanjuti. Nah sekarang inilah akhirnya kita terinspirasi juga akhirnya kita mengundang sebuah kreatif untuk di bagian dari program ini. Mas Sofanku atau Kak Sofan panggilan akrabnya di SK mungkin ya Kak Sofan ya? Iya. Iya. Setelah tadi mendengar pemaperan dari Narasumpan pertama Kak Fiki Monggo keempat pertanyaan tadi itu kira-kira kalau di semua kreatif itu akan bisa kita wujudkan seperti apa? Monggo untuk mempresentasikan kurang lebih 10-15 menit Mas Sofan Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Muhammad Rasulullah Allah Massool Al-Alaikumsalam Muhammad Alhamdulillah 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 Amin Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen UNESA dan tidak bisa saya sebut satu persatu mungkin karena tidak begitu hafal saya masih belum kenal terima kasih semuanya yang kenal saja Pak yang kenal saja yang kenal ini sekarang Mas Pandu salam hormat untuk Mas Hendrik Pak Hendrik yang mungkin lagi izin nanti bisa masuk lagi Bapak Hendriknya ya nanti diakhiri gitu Mas baik baik sebelum saya presentasikan tentang Sempu Akraktif mungkin saya cerita sebentar kurang lebih sebentar jadi kegiatan peningkatan soft skill mahasiswa untuk dalam kegiatan acara ini jadi saya bisa menggambarkan ketika mahasiswa ketika kuliah itu akan mendapatkan semuanya ilmunya sama karena yang diajarkan dosen ketika kuliah ketika belajar di kampus ilmunya akan sama tapi dalam waktu perjalanan ketika saya kuliah di UNESA di pendidikan matematika waktu itu ketika aplikasinya di luar jadi ketika mengajar di dalam dunia pengajaran di luar sekolah itu ternyata berbeda makanya ketika saya kuliah itu saya membagikan waktu antara kuliah sama belajar di luar kuliah jadi waktu itu saya ketika kuliah mengajar di salah satu lembaga lembaga semua sampai kuliah saya punya cita-cita juga pada waktu itu karena teman-teman kuliahnya juga rajin semua pintar-pintar juga tapi kemampuannya ketika saya terjun di dunia pengajar di sekolah sama di les-lesan itu ternyata berbeda karena di dunia les-lesan itu punya target saya mengeleskan anak saya itu nanti bisa apa beda dengan ketika di mengajar di sekolah karena waktu kuliah saya juga pernah mengajar satu semester setelah itu saya pamitan nggak melanjutkan di salah satu sekolah ketika mengajar di sekolah kita hanya mengajar saja targetnya itu kita tentukan ketika mau kenaikan atau satu per semester tapi ketika di luar sekolah kita ke les-lesan salah satu les yang saya ajar itu mengajar sempua kita punya target anak sebelum belajar sempua itu berhitungnya itu berapa satu menit itu lima menit itu bisa ngerjakan berapa tapi ketika lulus kuliah lulus les itu peningkatannya seberapa itu akan kelihatan sekali jadi yang saya ceritakan di sini ada mahasiswa-mahasiswa dari PGI SD ini bisa saya share atau pengalaman dari saya sendiri jadi ketika saya kuliah saya tetap kuliah juga luka juga mengelesi juga lesi di salah satu sempua tapi saya punya cita-cita waktu itu ketika saya mau lulus jadi ketika oh ketika saya lulus nanti saya sudah punya pekerjaan sendiri jadi sebelum lulus sebelum lulus kuliah saya mendirikan sempua kreatif di tahun 2006 akhirnya setelah sempua kreatif berkembang 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 akhirnya saya luluskan kuliah saya jadi ketika saya lulus saya sudah marem sudah bangga karena saya sendiri sudah punya usaha yang mempunyai beberapa cabang setelah itu setelah lulus saya punya cita-cita yang sudah disampaikan Mas Pandu tadi mengajarkan sempua di seluruh Indonesia dan Alhamdulillah sekarang ini tahun 2020 kurang lebih 15 tahunan Alhamdulillah sekarang sempua kreatif sudah ada beberapa di Indonesia yang paling jauh itu saya pernah di Aceh Aceh kemudian di Medan kemudian di Riau kemudian di Lampung Jakarta dan yang Jakarta insya Allah ini masih nunggu situasi aman kita akan ke Jakarta dan yang terakhir tahun kemarin itu yang paling jauh ke barat itu ke Aceh dan yang terakhir perjalanan saya paling jauh itu ke timur itu ke Dubu Dubu itu Maluku kalau dilihat di peta mungkin tidak akan kelihatan baru diketik Dubu mungkin akan muncul ada pulau kecil di bawahnya Irian Jaya jadi itu sekilas pengalaman saya ketika kuliah jadi mumpung adik-adik mahasiswa sekarang ini masih kuliah jadi adik-adik mahasiswa ini bisa mencari pengalaman yang luar biasa selain di kampus kalau di kampus kita ketemu dosen ketemu kuliah di kampus itu pengalaman yang akan sama jadi adik-adik mahasiswa bisa belajar di luar di luar kampus jadi punya nanti ketika lulus kuliah karena di luarnya ketika kita lulus itu pengalaman yang ditanyakan itu bukan kuliah di berapa SIP berapa yang disebutkan Mas Fiki tadi tapi yang ketika lulus kuliah di dunia usaha di dunia les-lesan ataupun di dunia sekolah mau masuk ke dunia sekolah mau mengajar jadi guru ataupun dosen nanti akan dilihat kemampuannya kemampuan mengajarnya juga tapi ketika jenengan nanti mahasiswa-mahiswa itu belajar di luar kuliahnya itu bagus kemampuannya itu bekalnya artinya kemampuannya selain kuliah punya kemampuan berhitung bisa usaha apa usaha apa itu nanti akan lebih cepat untuk di dalam keberhasilan umum mahasiswa-mahiswa tersebut jadi Alhamdulillah sekarang untuk semua kreatif sudah ada dari Aceh Sumatera Kalimantan juga sudah ada kemudian yang paling jauh itu di Dubu Maluku Maluku Tara jadi Sempua Kreatif Alhamdulillah terima kasih kepada UNESA yang telah belajar saya tuntut ilmunya di sana walaupun tidak pernah bersalah ilmunya saya tuntut sekarang ilmunya Sempua sekarang ada beberapa di Indonesia itu sekilas tentang Sempua Kreatif nanti bagi mahasiswa-mahiswa yang bisa magang di Sempua Kreatif ini akan saya jelaskan apa sih belajar Sempua Kreatif Sempua Kreatif itu apa jadi saya presentikan sebentar Oke baik Sempua Kreatif adalah teknik berhitung cepat jadi yang apa sih Sempua Kreatif itu yaitu Sempua Kreatif adalah teknik berhitung cepat menggunakan Sempua tanpa alat bantu jadi sesuai itu nanti akan belajar dengan cepat tambah kurang kali bagi sekilasnya saya tampilkan apa sih yang dibelajari nanti mahasiswa ketika belajar Sempua Kreatif itu bisa berhitung cepat jadi kalau dulu itu orang tua kita sendiri bapak ibu dosen mungkin waktu SD belajarnya itu kan 2 tambah 2 itu kita hitung 1, 2, 3, 4 4 bisa 2 tambah 3 seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti akan menjadi masalah ketika 5 tambah 7 5-nya seperti ini 7-nya gak cukup oh ternyata guru PGSD guru matematika dulu agak pinter gimana caranya 5-nya di mulut teknik-teknik seperti itu itu nanti yang tidak akan digunakan di Sempua jadi Sempua itu nanti akan mengajarkan mahasiswa sesuai semua yang berlajar di Sempua itu teknik berhitung cepat contohnya seperti ini tambah 2, tambah 2 kurang 3, tambah 5 tambah 9, tambah 5 tambah 2, tambah 2 kurang 3 21 misalkan lagi tambah 25 tambah 24 kurang 44 kecewap 5 misalkan lagi tambah 55 tambah 22 kurang 66 tambah 99 tambah 56 kecewap 166 jadi Sempua seperti ini yang nanti akan dipelajari untuk mahasiswa sesua dan yang lain-lain tentang belajar Sempua jadi teknik yang diajarkan itu adalah bayangannya kemudian untuk keunggulan-keunggulan Sempua kreatif dengan lembaga-lembaga yang lain di Sempua kreatif kita hanya 4 level saja satu tingkat itu satu modul satu modul jadi ini modul tingkat 2 jadi di Sempua kreatif ada 4 modul tingkat level 2 level 1 level 2 level 3 level 4 level 4 ini yang paling mahir jadi ujiannya mungkin tidak sama dengan di kampus ujiannya jadi ujian di tingkat 4 ini kemampuannya jadi rahasinya di tingkat 4 itu ujiannya guru guru itu harus mengalahkan saya sendiri atau tentor-tentor yang sudah kita tentukan dari Sempua kreatif jadi ketika calon guru itu bisa mengalahkan saya kemampuan berhitungnya itu baru lulus tapi kalau masih belum bisa mengalahkan kemampuan saya artinya ketika saya ngasih tambah 22 tambah 55 kurang 66 tambah 99 tambah 55 kurang 65 kejawab 100 belum bisa seperti itu belum lulus dan yang menguji bukan saya yang menghasiswa tapi mahasiswa atau calon guru yang memberi soal itu nanti akan kita berikan di materi tingkat 4 kenapa kok tingkat 4 jadi di lembaga saya atau di luar Sempua itu tingkatnya itu ada sampai 10 sampai berapa level tapi di tingkat Sempua kreatif hanya 4 level saja jadi Sempuhnya seperti itu nanti di metode pengajarannya metode pengajarannya itu semi privat jadi kemampuan belajarnya itu tidak sama artinya tidak sama seperti ini ada 5 anak atau 6 anak dalam pembelajaran 5 anak atau 6 anak pembelajaran masuknya bareng belajarnya bareng tapi nanti selesainya tidak sama karena sesuai dengan kemampuan belajarnya sendiri-sendiri ini adalah tadi foto kegiatan Sempua kreatif Olimpiade kurang lebih tadi 400 lebih siswa dan ini adalah guru-guru di Sempua kreatif guru-guru di Sempua kreatif ini rata-rata masih mahasiswa masih ada yang sudah lulus tapi kebanyakan yang paling kita harap yang paling saya senang itu ketika ketemu guru masih kuliah semester 1 semester 2 semester 3 jadi seperti saya dulu waktu kuliah semester 3 ngajar Sempua dari ngajar Sempua itu untuk biaya kuliah banyak-banyak guru-guru seperti ini dari semester 3 semester 4 ngajar Sempua sorenya ngajar Sempua malam paginya kuliah itu saja sekilas iklan dari Sempua kreatif nanti kalau untuk legalitasnya Alhamdulillah Sempua kreatif sudah saya urus karena dulu kuliah gak pernah tahu-tahu seperti ini tapi ketika saya buka jalan bagus akhirnya kita urus untuk notarisnya 2011 untuk nomor 2010 untuk dan yang lain-lain seperti itu itu dulu Mas Pandu Matursun waktunya mungkin nanti bisa dilanjut lagi baik terima kasih Mas Sofan sudah memaparkan gambaran tentang Sempua kreatif mungkin sebelum kita tanya-jawab mungkin kita bisa lanjut dulu aja yang tersingkat waktu atau biar efektif biar nanti gitu disini sudah ada narasumber yang kedua kita dulukan yang bergerak dalam pendidikan ini ada Mas Ahmad Matinul Hak selamat selamat siang Mas Ahmad beliau adalah founder dan owner dari O-Guru yang juga begat dalam pendidikan Mas Ahmad mungkin bisa memaparkan profil dari O-Guru seperti apa dan nanti kira-kira kalau manusia magang di O-Guru itu akan seperti apa kira-kira kegiatannya O-Guru Mas Ahmad 10 sampai 15 menit baik sebelumnya terima kasih Pak Mandu atas kesempatan lagi baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik salam sejahtera bagi kita semuanya salam salam kebajikan selamat siang Bapak Ibu sebelumnya jadi syukur selalu Tuhan yang Maha Esa yang atas video dan karuniannya saya dan Bapak Ibu bisa berkumpul di acara workshop di jurusan BGSD yang terhormat Bapak Ibu dosen di jurusan BGSD Pak Pandu Pak Ulhak dan Bapak Ibu sekalian kemudian Bapak Mitra dari BGSD dan teman-teman mahasiswa pastinya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu nama saya Ahmad Matinul Hak disini saya sebagai CEO guru Indonesia dan disini saya masih sebagai mahasiswa Bapak Ibu saya masih mahasiswa semester 7 angkatan 2017 dari jurusan manajemen pendidikan FIT juga disini juga saya tidak sendiri Bapak Ibu disini juga saya ditampingi sama Anissa Rizki Anissa Rizki ini juga dari jurusan PGSD dari angkatan 2018 dia juga selaku pendiri juga sama saya dulunya dia angkatan 2018 oke sebelum tidak ke PTT izinkan saya menyampaikan sejarah terlebih dahulu Bapak Ibu terkait guru Indonesia supaya adanya persepsi yang sama oke jadi guru Indonesia ini lahir di tahun 2019 tahun kemarin terlepas di bulan Desember akhir dulunya itu saya juga anak didiknya dari Pak Pandu Bapak Ibu saya anak didiknya dari Pak Pandu jadi guru ini berawal dari suatu kompetisi kompetisi PKM Bapak Ibu dari PKM terlepas di PKM dan dulunya yang membimbing saya adalah Pak Pandu dulunya Pak Pandu jadi awalnya dulu itu yang mengesahkan juga terkait guru tetap berjalan juga Pak Pandu dulunya seperti itu kemudian setelah ukurunya waktu guru semakin berkembang dan juga bukan hanya saya sama Ica saja yang menjalankan guru dan juga teman-teman juga yang juga menjalankan guru Indonesia jadi sudah mulai hampir mau setahun juga terkait guru Indonesia oke kemudian di sini nanti yang akan menjelaskan guru ini akan lebih banyak ke saudara Anissa Risky Bapak Ibu sebagai selaku CEO atau safe information yang akan memberikan sedikit informasi seputar guru Indonesia itu seperti apa jadi nanti yang akan lebih menjelaskan lebih tuasnya saudari Anissa Risky dari jurusan BGSD Angkatan 2018 oke mungkin langsung saja Ica bisa langsung menyampaikan ya ya baik terima kasih dari Kak Ahmad Matinulhar sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu saya Anissa Risky saya sekarang masih berstatus mahasiswa dari BGSD Angkatan 2018 kebetulan sekarang saya juga ada di kelas A jadi banyak dosen-dosen saya yang sekarang ini menyaksikan Surianti dan yang Pak Yoyo dan lain sebagainya kita langsung saja sekarang ke PT-nya jadi disini saya berperan sebagai CEO founder sekaligus CIO dari Ogur Indonesia yang mana mengurusi hal mengenai kehumasan baik itu melalui eksternal maupun internal dari dalam agota nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya CEO dari Oguru Indonesia bahwasannya Oguru ini awalnya berdasar dari PKM sebenarnya kita tetap berlanjut ke beberapa perlombaan seperti yang ada di UM lalu juga ada beberapa perlombaan yang lainnya yang dilakukan oleh dan lainnya namun memang rezeki kita kali ini ada di KPNI yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dan saat ini juga program itu masih berjalan nah ini adalah latar belakang awal kenapa kita ingin adanya perbaikan di bidang pendidikan dan membuat Oguru tapi sebenarnya ada satu hal yang ini juga berkaitan dengan teman-teman dari PGSD jadi karena saya sekarang di PGSD ini sifatnya sharing jadi untuk mahasiswa PGSD itu sebenarnya banyak mahasiswa yang mumpuni dalam kompetensinya untuk mengajar namun terkadang itu kurangnya lapangan pekerjaan itu menjadikan mereka ini susah untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapat di berpuliaan ke masyarakat luas dan itu juga akhirnya membuat kita untuk membuat suatu ide atau kreativitas bagaimana caranya kita menghubungkan guru dengan siswa dalam satu waktu jadi waktu itu kita memang berpikiran bagaimana kalau misalkan kita membuat aplikasi yang mana itu nantinya menghubungkan guru dan siswa jadi sifatnya itu seperti les privat jadi guru dipanggil perumah siswa itu yang akan menjadi perencanaan tahun kita setelahnya nah karena memang untuk membuat suatu mobile application itu memiliki istilahnya waktu dan juga biaya yang besar akhirnya kita mencoba untuk merubah sedikit menjadi ke website jadi basisnya kita sekarang sudah kita laksanakan yaitu berbasis website nah ini adalah latar belakang dari kita nah jadi sekilas tentang guru ini guru ini adalah online online platform jadi kita ini misalnya guru ini merupakan lembaga yang non-covid kita itu ingin bagaimana guru dan siswa dapat bertemu yaitu secara langsung maupun secara daring yang mana nanti akan meningkatkan akses dari pendidikan yang ada di Indonesia namun lambat laun karena kita juga sekarang ada di program KBMI program yang istilahnya bisnis jadi kita merubah hal itu menjadi ke bidang profit nah dalam bidang ini kita juga istilahnya mendapat beberapa masukan maupun istilahnya saran dari beberapa orang di sekitar kami dan juga ini adalah salah satu alasan mengapa guru Indonesia ini sangat dibutuhkan untuk di masa sekarang karena pendidikan setiap tahun ini akan selalu meningkat terutama pada siswa dan juga lulusan pendidikan oleh karena itu kita ingin bagaimana kualitas itu dapat terus terjaga dan juga bagaimana pemerataan akses itu tetap terus terjadi nah ini daya tarik kami sekarang kami juga memiliki banyak sekali media sosial yang ada jadi untuk di instagram sendiri kita ada lebih dari 5200 followers selalu lebih dari 10 mitra guru selalu juga ada lebih dari 100 user yang ada di website kita nah ini merupakan produk dari Ogur Indonesia jadi ada 3 basis produk yang kita laksanakan yang sudah kita laksanakan jadi ada kelas online ada webinar ini masuknya ke vocational jadi vocational ini adalah beberapa bidang yang ada di luar bidang akademis contohnya misalkan seperti seni lalu ada bahasa asing lalu juga ada editing fotografi itu masuk ke vocational jadi lebih menekankan kepada keterampilan dan soft skill lalu ada kelas pen-line yang ini itu khusus untuk akademik jadi nanti teman-teman TGSD maupun Bapak Ibu Dalsian yang ingin bergabung bersama kami juga bisa melalui kelas akademik ini jadi disini adalah formal akademik formal dari SD sampai SMA maupun juga ada ujian akademik contohnya misalkan SPM-PTM yang sudah kita laksanakan tryoutnya kemarin dari Oguru lalu juga ada CPNS dan lain sebagainya lalu disini ada OVD OVD ini adalah video pembelajaran interaktif dari kami yang mana ini juga terintegrasi dengan VR nantinya teknologi VR jadi nanti para pengguna dari Oguru ini tidak hanya live streaming atau tidak hanya bertemu dengan guru melalui online saja tapi mereka juga dapat menggunakan video ini sebagai bahan latihan dan review mereka terlebih seperti itu dan sekarang untuk website dari Oguru ini adalah tampilannya untuk sekarang kita masih di maintenance karena ada satu lalu juga ada kelas online melalui video pembelajaran juga lalu ada hybrid nah hybrid ini sifatnya live seperti Zoom lalu beberapa meeting lainnya kurang lebih seperti itu nah ini untuk layanan OVD nah OVD ini adalah video interaktif yang menanti basisnya kita juga ke animasi mungkin nanti untuk contohnya bisa dilihat di Youtube kami Oguru Indonesia itu ada beberapa video yang sudah kami publish di sana mengenai OVD lalu ini adalah produk terbaru kami yaitu layanan OVD jadi OVD ini adalah buku yang penyampaiannya melalui audiovisual jadi harapannya ini buku yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik nantinya nah untuk layanan OVD sendiri ini juga bebas kami juga ada dua pilihan yaitu vocational dan juga academy nah nantinya OVD ini kami akan berkolaborasi dengan para penulis maupun penulisun secara langsung untuk nantinya menyusun OVD ini lalu juga berbeda dengan kompetitor lainnya kita ada layanan konsultasi yang mana nanti kita juga mendatangkan beberapa istilahnya orang yang berkompeten di bidangnya kita juga ada mitra Bapak dokteran hidup mulia MPD itu adalah dosen BK dari UINSA yang mana juga nanti akan memandu layanan konsultasi ini nah untuk dari pelanggannya juga dari admin OBURU selaku dari tim saya sendiri nantinya itu juga akan banyak memandu dari bidang pelayanannya nah ini adalah program unggulan jadi misalkan nanti teman-teman ingin bergabung bersama OBURU ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa gunakan jadi teman-teman nanti bisa menjadi mitra kami mitra guru kami di hybrid class juga bisa nanti menjadi OVD nah OVD ini nanti bentuknya itu video jadi nanti teman-teman menjelaskan lalu nanti akan kita integrasikan dengan animasi lalu juga teman-teman bisa melakukan dengan OVD jadi menyusun salah satu materi kurang lebih seperti itu nantinya nah ini lebih dari pengguna kami lebih dari 5 ribu pengguna ini merupakan kelas-kelas online kami maupun ada yang webinar dan ada tryout juga kurang lebih seperti ini dan juga sebenarnya ada lebih dari yang ada di gambar ini namun disini hanya bisa kita perlihatkan sekian dari program kami nah ini kami menawarkan 80% pendapatan untuk mitra-mitra kami nantinya terutama mitra kubi jadi memang karena lembaga kita ini adalah lembaga profit jadi kita memang ada standarisasi sendiri untuk yang untuk gaji dan untuk sistem bagi hasilnya nah ini juga perbandingannya dengan pesaing yang lain jadi Oguru Indonesia memiliki situs web-bersih lalu juga ada beberapa produk yang tidak dimiliki oleh pesaing kami seperti webinar lalu juga ada hybrid class lalu ada layanan konsultasi lalu ada opuk lalu ada modul pembelajaran ada evolusi hasil belajar atau quiz lalu kami di Oguru menyebutkan lalu ada akses grup belajar untuk member Oguru sendiri dan ini juga sifatnya gratis ketika mereka sudah mendaftar lalu ada kolaborasi dari guru pakar keinginan lembaga dan komunitas nah untuk legalitasnya Oguru sudah mendapatkan hak cipta dan produk juga sekarang sedang proses untuk hak merek dan dagang nah ini adalah mitra kolaborasi kami yang kebetulan juga ada dari Repkom TGSJ yang kemarin eventnya juga berkolaborasi dengan kami nah ini adalah tim kami jadi ada sebenarnya ada tiga tiga komponen utama yaitu ada komponen dari segi pendidikan dari kebumasan dan juga dari tim pengembang IT kami lalu kami akan memecah menjadi beberapa bagian seperti yang sudah ditampilkan disini jadi ada CEO kami sendiri Kak Ahmad Matinulhak ada saya CIO selaku kebumasan dari Yoburu lalu ada COO yang ini istilahnya mereka ini di bidang pendidikannya lalu ada tim pengembang kami lima orang ada di bawah dari Kak Salsabila sampai Kak Sulis itu adalah tim pengembang kami yang nanti membuat produk digital dari kami nah ini ini adalah kontak pesannya kami jadi untuk info lebih lanjut dan juga pertanyaan bisa teman-teman dan Bapak Ibu dosen kirimkan kalau misalkan ada ke beberapa kontak yang ada di bawah ini dan juga untuk info-info terbaru bisa nanti dilihat di Instagram kami Oguru Indonesia nah kurang lebihnya mohon maaf itu dari Oguru Indonesia terima kasih saudari yang sudah menyampaikan seputar singkatnya terkait Oguru Indonesia jadi itu tadi menyampaikan Ibu dari Bapak Ibu dari mahasiswa BGSD juga yang sangat luar biasa selaku pendiri juga dari Oguru Indonesia mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan monggo bisa dipertanyakan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Oguru Indonesia kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Ahmad Mbak Anissa yang telah memparkan program Oguru bisa di stop share screennya dulu Mas Ahmad Mbak Anissa stop share screen agar kita bisa tampil semua Masih piloting Bapak Baik jadi ini memang bermula dari PKM kemudian bisa dilanjutkan menjadi satu usaha berbasis teknologi yang luar biasa memang ini suatu ide kreatif itu didanai atau dia akan berkumpul dengan sendirinya yang berpotensi itu ada ada pendanaan atau tidak ada pendanaan itu bisa tetap berkembang baik yang tadi ada pemateri dari alumni UNESA kemudian yang kedua ada dari mahasiswa UNESA yang telah berhasil membuat satu usaha sebelum lulus nah sekarang dosennya gak boleh ketinggalan disini sudah ada narasumber dari dosen UNESA beliau adalah Muhammad Sahidul Hak yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Haki Pak Haki ini adalah founder atau pendiri dari di Java Pak Catering selamat siang menjelang sore Pak Haki selamat siang Pak Pandu selamat bahkan sekarang dia juga masih di mal untuk tanan cateringnya nanti dikirimi Pak Haki Pak Haki silahkan nanti mau aparkan tentang pertama profil tentang usahanya seperti apa ini ditutup dulu mas ini mas ini ditutup tapi masih loading oh sudah stop participant sharing tapi masih masih loading sambil sambil menunggu Pak Haki nanti akan memaparkan materinya berkaitan dengan profil usahanya dan karena ini juga sedikit sedikit keluar dari zona pengguruan karena ini di usaha kuliner nanti apa kira-kira apa kira-kira program magang yang nantinya ditawarkan yang yang juga ada sangrut pautnya juga dengan dengan keguruan ini ya jadi memang dari mahasiswa itu bukan hanya jadi mahasiswa biasa jadi guru biasa nantinya tapi juga ada guru yang punya nilai tambah dari bidang usahanya monggo Pak Haki untuk menyampaikan 10-15 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hormati Bapak Ibu pesen jurusan TGSP pasipas pengetikan Indonesia saya hormati mitra jurusan TGSP di Indonesia serta adik-adik mahasiswa kira usaha di TGSP Indonesia Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terima kasih kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi terkait peluang masang di Jawa Getrim jadi ini merupakan sebuah paksaan bagi saya karena ditodong sama Pak Fiki ini ceritanya ini jadi kebetulan Pak Fiki kemarin ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan usaha nah kebetulan di tempat kami ada mahasiswa yang magang di tempat kami mahasiswa unisa juga jurusan PKK tentunya hubungannya dengan makanan nah sebelum saya memulai ke arah magang saya perkenalkan dulu produk kita itu seperti apa brand kita itu seperti apa jadi jadi kalau Bapak Ibu Mitra yang lain tadi menyampaikan sejarahnya seperti apa bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa itu seperti apa nah seperti halnya Java Catering itu merupakan sebuah brand yang kita miliki namun sebenarnya disitu ada rumahnya rumahnya yang atau legalitasnya itu CV Fata Media hanya seperti itu jadi di dalam rumah itu masih ada kamar-kamarnya lagi nah pada tahun 2018 kita sebenarnya sudah memiliki usaha-usaha yang notabene masih di bidang wedding juga namanya Fatan Gift Stop atau biasa dikenal souvenir murah surabaya nanti bisa dicek di google souvenir murah surabaya nanti yang muncul adalah Fatan Gift Stop nah itu yang memulai dari lahirnya Java Catering itu disitu nah setelah beberapa waktu kita analisis ternyata hasil yang diperoleh itu tidak maksimal tidak maksimal dan berarti marginnya sangat tipis sekali walaupun peluangnya besar tapi marginnya sangat tipis sekali nah kita mencoba untuk bergeser atau mengembangkan sayap di bidang kuliner itu lahirlah Java Catering ini pada bulan Agustus 2018 2018 kita mulai istilahnya nyusun planningnya seperti apa nah dari situ kita sudah membuka apa namanya tes pasar dulu tes pasar melalui web yang telah kita susun dulu tes pasar webnya sudah lonceng tapi manajemennya belum siap banyak sekali yang menghubungi tapi kita belum siap saya sama Pak Fikri dekat tawain usaha kalau main-main seperti itu katanya kemarin selanjutnya banyak sekali yang menghubungi rata-rata sehari itu 1-2 orang yang menghubungi kontak person yang ada di web itu padahal kita belum ada apa-apanya alat saja belum punya pegawai belum punya tukang masak juga belum punya atau kokinya belum punya tapi web itu sudah running dimana-mana ceritanya seperti itu selanjutnya sekitar awal 2019 kita sudah mulai dari analisis pasar itu kok kok peminatnya banyak ya kita bari kok ada yang menghubungi ya tapi antara yakin dan gak yakin ini mau dilanjutkan apa enggak akhirnya dengan rasa yang apa ya mau dilanjutkan apa enggak akhirnya kita memilih untuk melanjutkan dengan keterbatasan yang kita miliki dengan modal yang seadanya kita berangkat dari awal 2019 nah selanjutnya awal kita mempunyai pegawai sekitar tiga orang tiga orang kokinya satu asusen kokinya satu adminnya satu itu mulai mulainya berdirinya java itu nah secara rutinitas target pasar pasar kita adalah kantor dan wedding dari situ analisis pasarnya juga hampir di setiap bulan-bulan tertentu wedding di Surabaya itu banyak sekali dan boleh dibilang sekarang menjadi kebutuhan hampir setiap hari ada orang nikah tapi catering yang ada di Surabaya itu masih beberapa dalam arti beberapa yang notabene terkenal kalau skala UMKM masih banyak nah dari situ merupakan peluang bagi kita untuk mengembangkan java itu sendiri selanjutnya setelah kita berjalan kurang lebih sampai hari ini pada awal 2020 kita mengembangkan dua brand lagi yang namanya java wedding dan java rent itu persewaan apresa dan java wedding java wedding ini WU nya jadi masih seputar seputar wedding ada di sini berputar di daerah situ saja java wedding ini marketingnya juga sama boleh dibilang kita tidak punya marketing ya marketingnya melalui media sosial saja yang kita gunakan karena pasar kita adalah pasar boleh dibilang milenial ya yang mau nikah-nikah itu kan usia antara 17 sampai 25 itu kan usia-usia milenial dan hal ini setiap hari pegangannya HP setiap hari pegangannya sosial media lah dari situlah digital marketing itu sangat efektif menurut kami oke ini sekilas video yang event kita beberapa hari lalu sebagai gambaran kegitan kami itu seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi sedikit video dokumentasi dari kegiatan kami bapak ibu yang kami hormati yang serta teman-teman mahasiswa java gathering atau fatan media di sini mempunyai beberapa divisi yang pertama divisi administrasi dan customer service yang kedua kitchen atau bagian perdapuran ini yang ketiga operasional operasional itu yang mengurusi bagian barang alat dan persewaan alat itu di bagian operasional yang keempat divisi desain dan posgan media nah jadi empat divisi ini masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda kalau administrasi sebenarnya dengan manajemen serta pelayanan kepada pelanggan melikuti follow up kepada pelanggan terus penawaran-penawaran kepada mitra untuk kitchen hubungannya dengan menu masakan serta event-event apa menunya apa nah di sini bagiannya kitchen yang operasional bagian peralatan yang menyiapkan alat-alat atau ornamen yang digunakan untuk event misalkan di gedung nah ini yang menyiapkan bagian ini bagian operasional yang keempat bagian desain dan persoalan media yang berhubungan dengan promosi serta pembuatan-pembuatan media promo seperti halnya video yang telah kita tampilkan tadi sebelumnya nah dari empat divisi ini kita mencoba menjawab pertanyaan dari yang disampaikan Pak Fiki pada awal tadi jadi di tempat kami ada beberapa yang magang di tempat kami ini salah satunya dari PKK PKK itu patah buga fakta seksi kuning satuka yang magang di tempat kami meliputi kalau PKK hubungannya dengan apa namanya permasakan atau menu-menu yang ada di kami nanti akan diteliti nanti akan dikembangkan oleh teman-teman yang magang disitu jadi justru kami sering dapat memasukkan dari teman-teman yang magang di tempat kami karena secara secara turi mungkin kami lemah di sana tapi adik-adik mencoba membantu kami terkait apa namanya ada bahan-bahan apa yang bisa ditambahkan untuk mengembangkan menu ini misalkan Pak dikasih ini Pak supaya lebih menarik Pak dikasih ini Pak supaya lebih enak justru mereka yang paham daripada kita seperti itu ya bentuknya ada juga pendampingan usaha pendampingan usaha di sini ada beberapa teman kami atau saudara kami yang mencoba mengembangkan atau merintis sebuah usaha kami di posisi ini mendampingi mencoba untuk membantu supaya usahanya tetap berjalan dan bisa naik terus magang praktek industri negri nah ini beberapa yang menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Figi pada kasih sebelumnya tadi mungkin materi yang dipelajari di kami antara lain bagaimana cara mengebrand sebuah produk itu seperti apa yang mana untuk boleh dibilang meningkatkan nama atau ngebrand itu dibilang sulit-sulit gampang bagaimana cara membuat nama yang baik itu seperti apa nah itu nanti bisa dipelajari di tempat kami terus selanjutnya bagaimana cara menganalisis target pasar kalau di tempat kami kita mau di target pasar yang mana kalau di gathering kami menengah ke atas itu bukan pasar bukan pasar kami mungkin sudah ada catering lain bahkan catering ibu catering sono kembang dan lain sebagainya rim catering nah itu sudah pasar mereka kita gak akan masuk ke tahap sana biar mereka yang mengolah di sana nah tapi target kita adalah menengah sama menengah ke bawah ini target kita karena harga kita polisi pirang terjangkau bagi mereka nah ini terkait dengan target pasar nah ini bisa dipelajari juga di tempat kami terus analisis pasar jadi orang Surabaya itu boleh dibilang maunya simpel gak mau ribet nah kita mencoba memanfaatkan itu misalkan mau nikah lokasi tempat untuk masak tetangga-tangga gak ada tempat nah kita coba masuk di sana nah apalagi rumah di Surabaya kita kan agak mohon maaf agak berhimpit-himpitan jadi mau masak nasi yang pancinya agak besar itu juga agak susah nah ini dibuat peluang bagi kita untuk masuk ke sana kondisi wilayah wilayahnya bagaimana kalau perumahan mungkin mohon maaf juga perumahan biasanya iklim atau hubungan dengan tetangga juga mohon maaf gak begitu akrab jadi mau pinjem tempat pun juga gak enak juga kita coba masuk di sana permintaan masih banyak kompetitor juga perlu dipersembangkan dalam anasis pasar ini menentukan produk produk apa sih yang cocok untuk usahaya misalkan itu bisa dipelajari juga saat lagi marketing nah ini ini Pak Vicky kemarin yang tertarik di sini Pak Vicky itu boleh dibilang heran gak punya marketing kok tiap hari ada orderan terus gimana caranya ini katanya Pak Vicky rahasia perusahaan ini nah nanti juga bisa kita jari di sini tapi kan kita kasih tahu tapi belum tentu bisa menjalankan karena ada beberapa trik atau tips khusus yang mungkin kalau disampaikan kurang kurang apa ya kurang jelas atau kurang bisa menerima karena bukan bidangnya di situ tapi coba kita mencoba untuk menjelaskan bagi setelah-setelnya bagaimana sih strategi marketing yang pas itu seperti apa melalui social media instagram facebook twitter youtube dan lain sebagainya itu terus soft skill apa sih yang harus dimiliki misalnya komunikasi ini komunikasi ini sangat penting apalagi usaha kita bidang jasa kita komunikasi antar customer dan customer service itu harus bagus jangan sampai customer tanya-tanya dijawabnya jutek jangan sampai seperti itu ini akan mengurangi penilaian customer terhadap usaha kita terus lagi apa namanya komunikasi balas WA nya lama misalkan nah itu bisa jadi penilaian juga oh jelek seperti itu membangun sistem bagaimana sih membangun sistem mulai dari nol nah mungkin bisa dipelajari juga mengulang keuangan nah ini yang tidak semua orang bisa mengulang keuangan termasuk saya sendiri juga terus terang saya juga bukan bidang saya disini mengulang keuangan namun kita coba belajar juga disini mencari formula yang tepat itu seperti apa seperti hanya membangun sistem ini kami mencoba untuk mencari formula-formula sistem yang pas itu seperti apa dalam hal ini apalagi pada masa sebelum pandemi saat pandemi sesudah pandemi ini nah sistemnya kita rubah-rubah terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada dalam hal ini kita harus bisa mengembangkan sistem itu sendiri kalau sudah dirasa tidak efektif kita harus mengganti sistemnya mengganti sistem yang baru nah dulu kita punya tukang masak atau koki itu empat nah setelah sebelum pandemi ada empat habis itu setelah masa pandemi tetap empat tapi kita harus menggaji dengan pemasukan yang tidak sebanyak sebelum pandemi itu nah setelah itu saat pasca pandemi ini kita merubah sistemnya kita lepas kita pakai freelance misalkan nah pasti sistemnya akan berganti menyesuaikan dengan kondisi nah disiplin waktu manajemen waktu sama disiplin marketing mungkin bisa agak dipercepat Pak Aki oke itu Pak Pandu dari sudah terima kasih terima kasih Pak Aki sudah memaparkan dengan panjang lebar profil usahanya dan sekira-kira peluang bagi mahasiswa ketika nanti maka akan seperti apa gitu baik sekarang pematerian terakhir ini juga dari dosen UNESA beliau adalah Pak Vicky Dwiwi Caksono beliau adalah owner dan pendiri usaha dari warung angkringan pojok malang ini juga bicara di bisnis kuliner Pak Vicky silahkan untuk memaparkan sedikit profil usahanya dan kira-kira kalau mahasiswa PGS magang di angkringan pojok akan seperti apa dan jangan lama-lama Pak Vicky 5 menit cukup lah Pak Vicky bandu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Vicky Dwi Caksono saya owner angkringan pojok dan Sini Kopi sebelumnya saya mau mohon izin ya bagaimana sih muncul sebuah angkringan pojok sebenarnya munculnya sebuah angkringan pojok ini tamparan keras dari semua kreatif sebenarnya karena saya ini adalah muridnya semua kreatif sebenarnya karena ketika saya dulu mengundang Pak Sofian saya dulu itu belum memiliki bisnis sama sekali dan saya masih ingat dengan jelas tips untuk membuka bisnis yaitu adalah dengan cara menikah makanya saya menikah dulu kemudian membuka pintu rejeki rejeki apa yang saya peroleh yaitu adalah amplopan dari Ibu Surianti dari Pak Pandu kemudian saya kumpulkan itulah modal awal saya untuk mendirikan sebuah angkringan pojok dari pintu rejeki itu saya berpikir jika uang ini saya gunakan setiap hari maka bakal habis maka dari itu apa yang bisa saya lakukan ya jelas yang bisa saya lakukan itu adalah traveling inspirasi bisnis itu target saya akhirnya uang dari teman-teman itu yang berbentuk amplop atau mungkin salam tempel saya gunakan untuk rekreasi kemanapun sampai ke Lombok kalau tidak salah jurusan PGHD kemudian saya berangkat ke Jogja dan segala macam maka dari itu ketika hal itu saya berpikir kemudian saya belajar lagi apa sih yang bisa saya miliki potensi saya oh ternyata hobi saya itu adalah makan ketika saya hobi makan maka saya bisa menemukan makanan enak dan makanan tidak enak itu saja kuncinya jadi modal yang saya miliki selain uang itu adalah cuma lidah saya itu adalah makan enak dan makanan tidak enak dengan sedikit kenekatan mau tidak mau akhirnya saya harus melakukan sebuah improvisasi dengan mendirikan yang namanya brand angkeringan pojok kenapa brand ini saya pegang karena saya berpikir dengan embel-embel angkeringan itu imajinasi atau fantasi seseorang itu pasti murah padahal sebenarnya ini cafe tapi namanya angkeringan pojok hampir mirip saya belajar kepada warung abnormal itu cafe tapi dinamakan warung abnormal sehingga brand itu akan membawa imajinasi sebuah bisnis dengan demikian akhirnya saya menerikan sebuah bisnis angkeringan pojok dengan brand ini yang saya dirikan pada 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 tahun 2017 yang di kota Malang dengan kapasitas yaitu adalah 200 orang sehingga saya mengalami yang namanya kaget kaget itu adalah ketika saya membuat angkeringan pojok saya tetapkan bahwa angkeringan pojok ini marketingnya harus mulut ke mulut sehingga saya membangun brand ini tidak mengiklankan sama sekali karena pada kala itu di 2017 banyak cafe-cafe yang berdiri menggunakan cara marketing digital dan segala macam sehingga kebanyakan orang itu mengunjungi foto kemudian selesai tapi dengan cara yang saya buat seperti ini saya menciptakan ini tidak perlu di-share di sebuah komunitas sosial dan segala macam karena kemampuan mahasiswa jika dia melakukan sebuah fotografi di situ maka dia tidak akan mengunjungi lokasi saya lagi maka dari itu berilah sebuah angkeringan pojok ketika pembukaan pertama kali respon positif bulan kedua sudah kapasitasnya 200 orang itu tidak cukup bulan ketiga sampai cari tempat duduk itu susah akhirnya di 2017 akhir kita memutuskan untuk membuka lebih besar lagi dengan kapasitas 600 sampai 700 orang akhirnya pada 2017 akhir kita membuat kapasitas lokasi kami semakin besar di tahun 2018 yang namanya bisnis tentunya hampir mirip mohon maaf seperti seorang judi jika berhasil ingin nambah lagi ingin nambah lagi akhirnya saya membuka lagi namanya brand warung bajak laut di bulan Agustus 2018 di kota Malang juga brand ini yaitu adalah menjual makanan olahan laut sama seperti angkeringan pojok kita yakin kita tidak perlu yang namanya tim marketing kita dari mulut ke mulut ternyata hal itu bertelak negatif saya harus menutup usaha saya setelah lima bulan berjalan akan tetapi ketika itu tutup maka muncul lagi yang namanya sebuah ide yaitu adalah membuat minuman kopi susu kekinian kita bukalah sini kopi di Jember kalau di angkeringan pojok ini kelasnya menengah ke bawah tapi kalau sini kopi ini kalangannya menengah ke atas tapi belajar dari pengalaman yang warung bajak laut itu tadi kita menggunakan konsultan yaitu adalah konsultan digital marketing yang tugasnya yaitu adalah membranding dan segala macam karena motif saya untuk berbisnis itu semua modalnya nekat akhirnya 2018 berjalan di Jember respon positif kemudian di 2019 awal kita buka cabang lagi di Jember kemudian di akhir tahun di pertengahan 2019 kita buka lagi di Malang dan di 2020 kita buka lagi di Malang cabang keempat dengan cara yang sama tapi ketika pandemi kita juga memikirkan bagaimana cara buka bisnis kita juga buka yang namanya sinicar fogging ini usahanya prematur prematur dalam tanda kutip terlalu gini dan akhirnya mengalami kerugian dan akhirnya sudah kita tutup kita proses lagi meskipun di tengah pandemi kita buat lagi bisnis sinicopi 3 yang masih proses izin di Pertamina karena kita menggunakan stand di stasiun pengisian bahan bakar dari pengalaman inilah akhirnya membuat saya membuat sebuah program di dalam kegiatan routing angkringan itu selalu bersifat standar stokis gudang pelayanan bagaimana cara melayani pembeli kalau misalnya kasirnya cemberut tentunya pembeli membuat ogah bagaimana cara mengelola administrasi keuangan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia bagaimana mengelola alat kita karena pasar kita itu mahasiswa mahasiswa itu kreatif sekali gelas sendok itu semua rajin dibawa pulang ke kosan karena mereka sadar mereka butuh sendok sama gelas itu contoh nyata berikutnya masih ada lagi yaitu adalah kualitas makanan dan minuman kemudian bagaimana kerjasama dengan vendor kemudian bagaimana menemui iklan dan segala macam pembelian barang perawatan gedung dan tempat bisnis di slide berikutnya kegiatan rutin sinikopi itu hampir mirip seperti angkringan pojok cuma yang membedakan kita memiliki divisi marketing sendiri yang tugasnya yaitu adalah mencari pasar yang secara digital karena memang dari segi margin sinikopi itu lebih tinggi marginnya daripada angkringan pojok karena kita membediknya itu adalah kalangan menengah ke atas di dalam kesempatan ini tentunya ada beberapa best practice dari semula saya dulu tidak bisa apa-apa akhirnya saya mengenali bahwa sebenarnya ketika kita bisnis itu adalah berorientasi kepada otak kanan kalau kita berpikir 100% otak kiri maka mau melangkah itu agak sedikit ragu karena di dalam sebuah bisnis meskipun yang ahli pun juga bisa tergelincir maka dari itu ketika di dalam program MBKM di angkringan pojok itu sudah menawarkan beberapa kegiatan yaitu berkaitan dengan wira usaha yaitu mentoring yaitu menyiapkan mentor untuk mahasiswa PGSD UNESA kemudian ada lagi program benchmarking yaitu mahasiswa bisa melakukan field trip keangkringan pojok sebenarnya inspirasi bisnis itu tidak harus dengan bisnis yang sejenis saya dulu masih ingat kiblat saya itu adalah sempua kreatif sempua kreatif itu berorientasi kepada franchise ingat saya dia mengembangkan sistem sebagus mungkin tapi kalau di tempat saya semua outlet itu saya yang mengelola sehingga perkembangannya memang agak sedikit lebih lambat itulah yang kelemahan dari kami makanya dengan adanya program ini mungkin kita bisa bersinergi mungkin saya juga bisa berkunjung ke rumahnya Mas Sofyan atau berkunjung ke rumahnya Pak Ahmad dan segala macam berikutnya yaitu adalah sertifikat yaitu adalah memberikan sertifikat magang sebelum ada kegiatan MBKM di kami itu sudah sering menerima masalah magang yang pertama yaitu adalah magang mahasiswa S1 ilmu komunikasi itu hasilnya video yang pertama tadi angkeringan pocok kemudian ada lagi mahasiswa S1 ilmu komunikasi UNEDS itu video profil yang pertama tadi yang sinikopi itu mahasiswa semua masih ada lagi mahasiswa di bidang transportasi itu tugasnya ngapain yaitu adalah duduk di parkiran dengan dia mengetem berapa sih per menit keluar masuknya sebuah kendaraan menurut saya juga bingung ini mahasiswa kurang kerjaan sekali sih ngitung kendaraan keluar masuk buat apa sebenarnya akhirnya dia mengeluarkan yang namanya analisis SWOT dan segala macam sebenarnya antara saya dan mahasiswa itu sifatnya adalah simbiosis mutualisme karena terkadang saya selaku owner itu tidak memikirkan hal sekecil yang dipikirkan oleh mahasiswa dan mahasiswa tidak memikirkan hal sekecil yang dipikirkan oleh owner makanya dengan program magang atau wirausaha itu meningkatkan kedua kompetensi antara mahasiswa dan saya mungkin itu saja ini adalah apa ya rekreasi tahunan angkeringan pojok dan sinikopi di Jogja sebelum pandemi tanggal 8 sampai 9 Januari 2020 terima kasih Pak Pandu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Fikir atas pemahaman matrinya yang luar biasa dan sebelum kita memasuki sesi diskusi saya ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk melakukan presensi melalui li yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat untuk tanda hadir seperti itu kita akan membuka dialog dialognya gini karena kita FDD kita bersama-sama saling membuka bahkan pemateri juga boleh mengajukan pertanyaan terhadap pemateri yang lain juga boleh untuk saling kita sharing pengalaman segala macam dan dari peserta yang lain dari alumni dari mahasiswa yang juga pelaku usaha silahkan kalau ada saran memasukkan pertanyaan kita buka dialog kita Pak Pandu saya Pak Pandu silahkan Bu Yanti sebelum Pak Yayo tadi Pak Yayo juga presen tadi kalau tidak salah terima kasih saya sudah saya sudah menyimak dari empat narasumber yang semuanya sangat menginspirasi dan bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dirancang oleh tim ini tetapi saya ada pertanyaan buat Sempoa Kreatif Mas siapa ini ya Mas Sofani kan di PGSD itu kan menghasilkan calon guru SD yang tentunya juga nantinya mengajar matematika ya saya lihat di Sempoa Kreatif itu juga mengajarkan berhitung cepat gitu ya kalau itu di Mahesua Magang di sana kegiatannya selain artinya selain belajar tentang itu ya tentang saya berpikir tadi itu relevansi dengan mata pelajaran mata kuliah matematika begitu ya tetapi kalau matematika yang dasar kan ini kebulan bos Sempoanya kan orang matematik gitu ya kalau matematik dasar kan sudah diberikan di awal-awal semester tapi kita juga memberikan kegiatan magang di akhir gitu ya di semester enam kalau tidak salah kalau tidak salah nah ini kalau di sana karena karena kebulan orang matematika ide apa yang bisa disumbangkan ke kami supaya mahasiswa ini juga kalau memagang di Sempoa Kreatif itu diakui sebagai mata kuliah apa idenya dari Jenengan gitu ya ini kebelan sama matematika mohon ini dijawab dulu sebelum saya nanti ke yang kedua untuk magang di Sempoa Kreatif jadi nanti mahasiswa yang magang di tempat kami nanti akan kami berikan materi untuk tingkat satu untuk tingkat satu itu satuan sama puluhan itu nanti ketika bukunya sudah selesai dari kami akan mendapatkan sertifikat pelatihan guru jadi nanti mahasiswa yang magang di tempat kami nanti bisa mengajar bisa mengajar di Sempoa Kreatif jadi kemampuan yang bisa magang di Sempoa Kreatif jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang magang di Sempoa Kreatif itu bisa dapat sertifikat tingkat satu di Sempoa Kreatif karena tadi kurang lebih waktunya itu satu semester atau enam bulan itu nanti kalau mahasiswanya telatai bagus itu bisa tingkat satu selesai materinya kalau bisa lanjut sampai enam bulan itu materi tingkat satu tingkat dua bisa didapat untuk mahasiswa yang magang di kami jadi nanti ketika mahasiswa magang di kami dia bisa mengajar Sempoa Kreatif karena sudah kita ajari juga materi Sempoa Kreatif tambah kurang tingkat duanya kali baginya sudah dapat kemudian kita ajari juga cara pengembangan usaha karena semua pengembangan usaha di Sempoa Kreatif itu yang megang itu bukan saya tapi semua calon-calon cabang jadi cabang itu nanti bisa mengembangkan sendiri tentang marketing cara mengajar kemudian teknik-teknik untuk cabang itu bisa berkembang itu nanti kita ajarkan semua seperti itu terima kasih berarti nanti kalau saya lihat kan ada Sempoa Kreatif tingkat satu dan tingkat dua yang nanti akan diajarkan selain itu juga pengembangan usaha ya mas ya oke terima kasih itu jadi bahan kami untuk menyusun apa ya pengakuan kredit gitu ya di kampus sehingga kalau itu dilakukan sehingga mahasiswa diakui setara dengan mata kuliah apa yang nanti akan menjadi ini ya oke yang kedua yang kedua yang kedua oke halo halo mas pandu ya bu yanti oke saya yang kedua ya yang kedua yang kedua sekarang yang kedua untuk mas matematul hak dan mbak anisa riski ya sangat luar biasa anda masih mahasiswa sudah punya pemikiran bisnis sudah mengembangkan bisnis yang juga luar biasa dan saya baru ingat kalau anisa putri itu juga mahasiswa saya angkatan 2018 kelas A tapi kalau nggak disebut saya nggak ingat mbak anisa ini kan kalau mas ahmat kan dari manajemen mata kuliah manajemen ya mas ya manajemen pendidikan manajemen pendidikan di fit gitu ya ini kalau ini kebetulan mbak anisa itu kan pelaku mahasiswa langsung kan gitu ya mahasiswa langsung di pgsd gitu ya kalau kalau sekiranya kan ini pelaku itu kan tahu tahu detil terhadap kurikulum yang dijalankan dan bagaimana perkulian itu dilakukan kan begitu kalau mbak anisa itu ada mahasiswa kebetulan ya kebetulan anda angetan 2018 nanti nggak kena kurikulum ini yang kena itu 2019 kalau ada mahasiswa yang magang depo guru ya anda sebagai pelaku langsung sebagai mahasiswa dan tahu struktur kurikulum itu nanti kira-kira itu untuk setara dengan mata kuliah apa yang ada di BGSD mas Ahmad juga mungkin bisa menjawab karena ini kan juga relevansinya kedua-duanya ini mahasiswa gitu mungkin itu mbak dan mas Ahmad silahkan baik ibu terima kasih atas pertanyaannya tadi jadi kalau mengenai relevansi terkait mata kuliah banyak banget yang bisa dipelajari di okuruh Indonesia mulai dari manajemen humas kemudian manajemen SDM kemudian manajemen startup juga kemudian ada belajar IT juga sama teman-teman teknologi kemudian di sini nanti teman-teman mahasiswa BGSD itu bisa belajar untuk membuat video pembelajaran secara interaktif dan menarik ibu kemudian di okuruh juga karena okuruh juga merupakan layanan yang dimana bukan hanya vokasional saja tapi juga akademik baik itu tingkat SD SMB SMA jadi teman-teman mahasiswa itu pun bisa mengajar juga ibu di okuruh Indonesia jadi di okuruh Indonesia ini teman-teman mahasiswa itu bukan hanya melaksanakan teknisnya saja tapi juga melaksanakan secara praktek atau secara langsung terjun untuk berhadapan dengan customer kami ibu kalau mungkin tambahan dari ija karena ini kan pelaksanaannya nanti di semester semester pira atau mas viki 6 atau 7 ya lupa saya untuk yang kegiatan magang masih diretukan bukan bisa jaga 4 atau 5 ini lihat nanti artinya yang untuk 6 6 6 ini artinya kan di semester 6 kalau yang di semester awal-awal oke lah tadi kalau manajemen media bahan ajar itu kan diberikan oleh PGSD itu kan di awal-awal semester 1 sampai dengan 5 di semester 6 ini kan full mereka nanti kalau magang dia kan magang di luar kan gitu ya sehingga kan Mbak Anissa mungkin bisa memberikan pandangan jika kalau itu mahasiswa PGSD diterjunkan di sana itu nanti pengakuannya itu kira-kira setara dengan mata kuliah apa yang di luar semester 1 sampai 5 begitu oke silahkan Mbak Anissa oke ya terima kasih Ibu atas pertanyaannya jadi untuk semesternya sendiri itu saya kurang tahu mata kuliah apa saja karena kan ada perbedaan dengan 2018 dan juga 2019 kurikulumnya nah mungkin untuk kami sendiri dari Oguru ini karena kami sangat luas jadi dapat mencakup beberapa bidang itu ada IPA ada matematika ada IPS PKN maupun psikologi juga kita kan juga ada untuk vokasionalnya jadi sebenarnya untuk mata kuliah yang akan dikonversikan nanti itu kita ini fleksibel jadi kita bisa menyesuaikan dari kebutuhan yang PGSD inginkan itu seperti apa lalu sudah dijelaskan oleh Kak Ahmad Matinul had juga tadi itu ada beberapa soft skill yang akan didapatkan nantinya baik berupa nanti ada komunikasi lalu juga nanti ada mungkin ini bisa masuk ke perencanaan pendidikan karena ketika nanti guru akan mengajar kita akan mereview RPP maupun langkah-langkah perencanaan yang akan digunakan terlebih dahulu mungkin itu nanti juga bisa diperhitungkan ke dalam ke dalam sistemnya PGSD bagaimana nantinya lalu juga untuk yang lain seperti tadi sudah dijelaskan teknisnya ini mereka bisa memilih memilih jadi nanti ada beberapa departemen yang mereka nanti bisa menyesuaikan dengan minatnya mereka ada yang nanti menjadi mitra guru itu nanti jelas nanti arahnya akan ke guru lalu juga ada yang ke humas nanti sistemnya itu lebih ke komunikasi dan juga media sosial lalu ada ke IT nya juga jadi nanti tergantung bagaimana mahasiswa ini memilih kurang lebih seperti itu lalu juga oh guru ini bisa disandingkan dengan mata kuliah media pembelajaran sebenarnya kalau di mata kuliah saya itu semester lima semester lima ini diajarnya juga oleh Pak Yoyo jadi kami Ogur Indonesia ingin mengembangkan inovasi media pembelajaran yang ada oleh karena itu kita memiliki produk-produk baru adanya OPD adanya OBOB itu juga untuk mengembangkan media pembelajaran yang ada di Indonesia kurang lebih seperti itu dari penjelasan saya ya terima kasih Mbak Anissa kami sudah punya bayangan berarti ada tiga poin kalau nanti dipilih mitra guru itu nanti kira-kira pengakuannya seperti apa kemudian kehumasan itu seperti apa kemudian untuk bidang IT gitu ya oke terima kasih dan ini sudah memberikan apa ya wawasan bagi kami nanti dalam membuat alternatif-alternatif kegiatan yang bisa diambil oleh mahasiswa ya terima kasih mas Pandu saya kembalikan Pak Yayo sudah angkat tangan tadi terima kasih Pak Yayo mau langsung menanggapi oke oke ya saya bangga sekali sama Anissa ya jadi kamu cara bicara kamu tuh levelnya kayak udah lulusan gitu loh menarik sekali ya Anissa sepertinya yang yang perlu bersiap-siap itu kita dosen-dosen di PGSD ini Bu Yanti jadi memang program MBKM itu menuntut kita untuk restrukturisasi kurikulum yang sementara ini kita baru berpikir menghadapi semester 6-7 itu saja jadi nanti kedepannya memang kita restrukturisasi kurikulumnya mulai dari semester 1 itu jadi nanti mana-mana mata kuliah di semester 1-2-3 sampai 7 itu yang akan dikumpulkan di semester 6 dan semester 7 itu seperti itu memang jadi saya usul ya ini usulnya justru ke teman-teman kita sendiri jadi kita harus membuat untuk sementara ini model yang awal ini kita akan membuat mata apa ya mata magang bukan mata kuliah tapi mata kegiatan magang ini yang luwes misalnya misalnya untuk guru dan sempoa itu atau nanti yang lainnya itu digabung menjadi satu dengan mata magang misalnya kreativitas dan inovasi pembelajaran nah disitu nanti ada mata kuliah mata kuliah yang mereka bisa ambil di oguru berapa SKS di sempoa berapa SKS soalnya saya membayangkan tadi yang diceritakan Anissa dan mas siapa itu tadi dan yang di sempoa rasanya juga kalau dijali 14 SKS di sempoa semua itu juga apa yang mau dipelajari tapi kalau misalnya sempoa dan oguru itu digabungkan maka saya membayangkan ini masih memungkinkan nanti misalnya yang wiras swasta itu kalau yang di wiras swasta yang non pendidikan itu kita carikan payung mata kegiatan magangnya itu pasti nanti akan lebih baik atau justru nanti kegiatan marketing dan lain sebagainya itu belajarnya itu bukan dari sempoa bukan dari oguru tapi dari misalnya dari angkringan sehingga nanti kita memang bisa gabung semuanya dengan bagaimana mekanismenya itu kita masih pikirkan lagi ya tapi bayangan saya seperti itu supaya nanti memang kita bisa memayungi itu yang paling penting dengan 16 SKS itu yang yang banyak itu kalau nanti misalnya kita serahkan Mbak Anissa untuk oguru yang Mbak Anissa sama temannya Mas siapa tadi pokoknya jadi 16 SKS itu mereka akan bingung apa seperti itu dan akan dipaksakan saya pikir itu itu ide awal saya yang mungkin untuk teman-teman kita sendiri untuk berpikir ke depannya terima kasih ini Pak kebetulan kan kita juga perlu restrukturisasi kurikulum ini kebetulan pimpinan jurusan enggak ada ya Pak Minto sama Pak Ulhak Buneni enggak ada ya disini ada ya awas enggak ada tak jewer enggak ada enggak ada enggak ada ada ibu saya pikir sudah hilang artinya bahwa ini ide-ide kreatif yang dari anak-anak muda yang bisa kita gunakan untuk merancang kurikulum yang nanti pelaksanaannya menggunakan pola MDKM gitu ya saya sudah punya wawasan atau pandangan terkait dengan kalau di oguru itu seperti apa kalau di Sempoa itu seperti apa sehingga nanti kita ramu menjadi sebuah aktivitas yang mungkin akan di apa yang seperti disampaikan Pak Yoyo tadi oke terima kasih gitu terima kasih ibu Yanti Pak Yoyo Bapak-Ibu semua bahwa memang program kita antara MDKM kali ini ini sementara kita masih empat calon mitra yang bisa bergabung tetapi sesungguhnya ini bisa meluas dan melebar seperti yang dikatakan Pak Vicky di pengantar tadi itu dan karena itu disini juga mengundang beberapa pelaku usaha juga Bu Yanti Pak Yoyo dari unsur mahasiswa maupun alumni disini ada Mbak Salma Nabila Mbak Salma Nabila ini adalah owner-nya ini program apa rumah belajar rumah belajar dan ini sudah resmi dari kemudian Salma mungkin bisa memberikan saran masukan atau mungkin pertanyaan silakan terima kasih Pak perkenalkan Bapak Ibu saya Salma Nabila saya disini sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur jadi kami diseleksi guru-guru jadi saya statusnya disini tetap guru jadi lulus dari UNESA saya jadi guru kemudian kami diseleksi tahun ini ada 70 ribu guru sekitar 71 ribu guru kami diseleksi dari level 1 sampai level 4 kemudian di level 4 ini kami dinambatkan sebagai sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur di tahun ini kebetulan yang di Surabaya ini yang lolos hanya dua yaitu saya dan Mbak Rizka angkatan 2013 sama-sama alumni PGSD UNESA juga kami berdua disini Mbak sama angkatan berapa? angkatan 2015 dan Rizka angkatan 2013 itu muridku main biula Pak Yoyo terima kasih Pak Yoyo ya betul saya boleh izin share screen ya Pak sebentar oke Pak bisa bisa langsung saya jadi guru tapi juga sambil berusaha usahanya berupa apa itu saya membuatkan video disini jadi mungkin ada sebentar ini channel Youtube saya Bapak Ibu ini nah ini seperti ini jadi saya juga berkecimpung di dunia video serta aplikasi jadi saya tuh membuatkan aplikasi-aplikasi seperti itu bentar saya bukakan juga aplikasinya kebetulan skripsi saya juga tentang aplikasi ada Bu Putri ada Pak Ganes serta Pak Perayat ini dosen penguji skripsi saya itu juga tentang aplikasi jadi dari situ saya tertarik dengan aplikasi dengan teknologi seperti itu jadi ada yang pesan-pesan juga itu di Instagram satunya lagi karena yang ini kan memang Instagram kami itu diawasi sama Kemdikbud semua sosial media ini diawasi sama Kemdikbud yang disini jadi saya buat lagi namanya media VVIP jadi itu khusus untuk kalau yang order seperti itu ini contoh video saya sebentar saya sudah saya ngotong dulu nah ini kadang ada yang request mau videonya ini ada logonya sendiri ini seperti ini ini kadang ada yang request ada logonya seperti ini kemudian ada yang maunya menggunakan Premiere Pro itu contohnya seperti ini cuman ini gurunya juga harus ekspresif disini ya klopori penyebaran agama di Indonesia adalah bangsa Portugis kemudian klori jah negara ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian science tech atau ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang besar contohnya sebagai berikut dikembangkannya teknik membuatkan kapal yang dapat mengaruni samudera yang luas ditemukannya mesin untuk saya juga kadang menerima guru-guru yang mungkin membutuhkan video seperti ini apalagi di di masa seperti ini banyak sekali yang order kemudian untuk aplikasi contohnya seperti ini dari pendahuan materi game misalkan kalau materi dan ini ini contoh hewannya jadi hewan apa saja herivivora ini bisa digeser kemudian carnivora ini banyak tergantung request-nya seperti apa kemudian ada game-nya juga misalkan kalau ini saya klik maka kurang tepat akan muncul kurang tepat seperti ini tapi itu juga benar juga akan muncul 6 jadi ini juga by request seperti itu nah kadang guru-guru ini request juga untuk di upload di rumah belajar jadi di kementerian ini ada portal rumah belajar bisa dibuka di belajar.camdikbud.go.id nah kemudian disini ada empat fitur utama disini semua gratis ya jadi kementerian memang menyediakan untuk apalagi di masa pandemi seperti ini ada sumber belajar ada kelas maya ini seperti Google Classroom seperti itu ya kemudian ada laboratorium maya jadi sekarang kita tidak bisa di sini juga ada laboratoriumnya jadi anak-anak tetap bisa ke laboratorium dengan laboratorium maya kemudian ada bangsoal juga disini mulai dari SD, SMP, SMA bahkan untuk sumber belajar ini ada untuk SLB juga saya contohkan Sama mungkin bisa di oh iya siap nah ini jadi Bapak Ibu disini juga bisa mengisi jadi nanti disini masuk saja dengan akun Google kemudian ini video contoh saya oke bisa di di sini jadi video-video aplikasi itu bisa teraput semua disini bisa menggunakannya secara gratis jadi saya sambil sebagai guru saya juga sambil menjadi ibaratnya dutanya rumah belajar begitu dan saya juga menjalani dengan ada penjualan aplikasi kemudian video yang saya lakukan disitu kadang ketika saya sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu itu juga saya bisa berbeda usaha misalkan saya menerangkan tentang virtual reality mereka juga mau beli alatnya akhirnya saya kemana-mana bawa alat-alat yang biasa saya bawa dan saya disitu juga sambil jualan jadi semuanya bisa kita lakukan disitu begitu Pak terima kasih masalah berarti apakah mahasiswa itu bisa kira-kira magang di rumah belajar karena itu kan program kan ini dari kemudikbudnya Pak kalau yang saya tahu mahasiswa teknologi pendidikan biasanya yang magang di ada namanya balai BPMTPK televisi pendidikan dan kebudayaan dari kemudikbud itu biasanya mahasiswa TP itu magang disitu karena memang mereka kan ada broadcasting dan lain-lainnya itu biasanya dari TP saya sudah menangkap cluenya ini dan luar biasa sekali ini bergerak dalam bidang media pembelajaran mungkin ya jadi gini ya istilahnya bagi para alumni atau mahasiswa yang mempunyai usaha yang sekiranya bisa di branding dengan PPSD ini mungkin bisa membuat semacam proposal singkat tentang profil usahanya seperti apa terus nanti yang jelas usaha itu harus sudah mempunyai izin resmi begitu ada surat izin ucahannya terus kemudian kira-kira kalau mahasiswa itu membangun keempatannya itu kira-kira programnya apa dan kalau dikonversi itu menjadi mata kuliah apa sehingga itu bisa menjadi pertimbangan bagi PPSD untuk menyusul program kedepannya akan seperti apa karena pada akhirnya nanti setelah tumpu gratu terbentuk mahasiswa bisa memilih dia mau magang di mana sesuai dengan daftar yang kita sediakan jadi memang lebih banyak pilihan juga akan lebih baik ya saya rasa seperti itu sehingga ini masih terbuka lebar kesempatan untuk kita bekerja sama nanti bisa dibuat semacam proposal singkat dan kami pun dari TGS juga akan menggodok atau menyusun kerangka kuliah-kuliah seperti apa dan nanti pengakuan SKS itu berapa SKS akan kita usahakan lebih lanjut setelah nanti acara ini selesai jadi acara ini memang sebagai gambaran umum saja tentang program ini berikutnya nanti masing-masing calon hitra bisa membuat satu proposal penawaran seperti kira-kira baik ada lagi yang ingin disampaikan monggo bapak ibu dan peserta yang lain bisa bertanya atau sharing pengalaman silahkan ada orang gak Pak Vicky mungkin Pak Vicky ini selaku pemateri 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 MBKF setelah melihat beberapa gambaran dari talon mitra dan juga ada masukan juga dari peserta yang lain kira-kira nanti apakah sudah punya gambaran program ini akan seperti apa apakah kita perlu nanti membuat satu workshop lagi untuk membuat semacam SOP bersama atau program bersama begitu karena kan memang di dalam peningkatan soft skill mahasiswa itu kan merubah drastis kurikulum BGSD secara signifikan tentunya banyak pertentangan di dalam internal kenapa pentingnya mohon maaf misalnya belajar teknologi kenapa sih pentingnya belajar sebuah ilmu marketing apa sih pentingnya sebuah relasi sebenarnya kan masih dalam perdebatan tentunya ini adalah program awal sehingga kami memiliki sebuah pengetahuan awal bahwa sebenarnya di luar sekolah dasar itu masih banyak peluang yang bisa dimiliki oleh mahasiswa BGSD tentunya dengan bantuan bapak ibu semua di sini sehingga kita memiliki profil mahasiswa yang lengkap dia mau jadi guru nanti silahkan dia mau menjadi seorang pemilih LBB silahkan dia mau menjadi seorang pengusaha silahkan dia mau menjadi pengusaha media juga silahkan tentunya itu adalah sebuah perdebatan menarik sehingga kita masih membutuhkan banyak saran masukkan mungkin dari alumni yang hadir hari ini ada masukan atau bagaimana yang jelas kita sudah memiliki sebuah bayangan bahwa sebenarnya selama ini yang kita anggap bahwa kampus kita ini besar ternyata di luar kita juga kecil juga kita masih perlu belajar bersama sehingga bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa itu Pak Pandu dari saya mungkin bisa dikembalikan ke alumni atau mahasiswa yang sekarang hadir karena kadang-kadang kita inginkannya A mahasiswa itu maunya B ini kan menjadi dilematis wah ternyata kuliah PGSD kok disuruh dotolan itu kan juga sebuah perdebatan yang unik ketika zaman kurikulum dulu kita memaksakan mahasiswa jadi pengusaha cuma dua SKS sekarang dikasih 20 SKS kita malah bingung kok jadi pengusaha kok jadi magang di tempat yang lain itu lah menjadi sesuatu hal yang debatable sampai sekarang itu Pak Pandu terima kasih Pak Peggy jadi gini saudara-saudara ya para peserta memang program MBKM ini terutama yang penyakit adalah hal yang baru bagi BKSD di era berbicara belajar dan kami mencoba untuk mencari format yang terbaik untuk membuat pengalaman mahasiswa ini di dunia kerja itu yang se-efektif mungkin karena itu akan mengundang beberapa mitra dan juga pelaku usaha jadi tujuannya adalah memberikan kami masukan dan saran kira-kira kurikulumnya akan seperti apa jadi mungkin lebih banyak kemasukan kalau di pelaku usaha saya rasa Bapak Ibu semua pelaku usaha sudah paham betul tentang bisnisnya masing-masing dan bagaimana cara menjalankan itu tetapi yang lebih utama di sini adalah ketika kita jadi semua mitra kita harus bisa menggabungkan antara kepenting kedua belak ya pada akhirnya akan sangat-sangat menguntungkan ini masukan apa kira-kira yang nanti bisa kami akun buat nanti kita bahan evaluasi dan kita muncul sebuah program nah kira-kira akan sepertinya apa yang beranya mungkin dari calon mitra ada ada masukan saran ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Indra ya Mas Indra pohon maaf sebelumnya Pak mungkin saya akan memberikan beberapa saran yang pertama yaitu mungkin mahasiswa ditanya terlebih dahulu tentang passion mereka masing-masing Pak jadi passion mereka itu apa nantinya bisa dikonversi dari beberapa passion mahasiswa yang sama nantinya mahasiswa itu mungkin bisa diajak untuk kalau seumpama passionnya dimasakan bisa membuat sebuah usaha kecil-kecilan mungkin itu apa menaruh sebuah gerobak di depan alfamart atau di depan gang atau apa kan bisa Pak jadi dia itu mengalami langsung seperti itu seperti yang pengalaman saya sendiri dulu itu pertama kali saya membuka sebuah usaha yaitu membuka print-printan dari teman-teman mahasiswa yang kesulitan untuk nge-print ke luar makanya saya membuka sebuah usaha print online jadi setiap mahasiswa itu bisa kirim WA file nanti bisa saya antar ke kampus seperti itu Pak pada awal saya membuka sebuah usaha setelah itu selang beberapa waktu kok ternyata mahasiswa yang menjalankan apa itu membuat skripsi ternyata kesusahan untuk mendapatkan itu apa penjelitah ngedit sampai bisa beberapa hari untuk mencapai itu semua sehingga saya membuka usaha print itu yang saya kembangkan hingga satu hari itu bisa selesai penjelitahan sampai pengeditan seperti itu jadi mungkin saran saya sih itu Pak apa menanyakan passion mahasiswa terlebih dahulu setelah itu dikelompokkan yang nantinya bisa di jalankan beberapa mahasiswa terima kasih Mas Indra atas rata masukannya memang itu menjadi satu kendala tersendiri ketika memang mahasiswa saat ini yang akan menganggungkan itu sekarang berada pada semester tiga angkatan 2019 ya seperti itulah kira-kira gambarannya sehingga terkadang kalau kita menelusuri berdasarkan minat kami khawatir nanti akan banyak sekali cabang-cabang yang lain sehingga karena kalau minat itu memang harus tersesuaikan dengan karakter KPGSD makanya ini untuk langkah awal kita mencoba menjaling mitra dari apa yang mampu kita bandeng dulu sesuai dengan kurikulum kita kepentahan nanti kalau ini sudah jalan mahasiswa bisa mengusulkan ketika ada pelaku usaha yang baru yang dia minati dan kita punya kelompok mahasiswa yang punya minat yang sama itu bisa mengusulkan usaha dari salah satu pelaku usaha untuk bisa kita kita ajak kerjasama jadi istilahnya tetap bisa mengusulkan pelaku usaha tetapi kita sendiri punya pilihan kita punya pilihan awal jadi mahasiswa kalau tidak mempunyai pilihan sendiri bisa memilih program yang telah kita jalan kerjasamanya tapi kalau mereka nanti mempunyai satu gambaran usaha yang lain yang berbeda dengan yang kita setiakan sepanjang itu nanti bisa kolektif yang tidak masuk ke orang tapi sekolah orang itu bisa diajukan diajukan nanti kita kita gaji kalau memenuhi syarat kita akan kita akan FGD kalau nanti memang oke dan itu disepakati nanti kita akan masukkan dalam mitra untuk periode berikutnya tentunya tidak kita hari itu juga jadi memang begitu cara kita untuk menggali kebutuhan seperti itu yang bisa kita pertama langsung kita beri seberangket kepada mahasiswa maunya kemana lalu mereka mengisi masing-masing lalu kita harus semua kita buat pilihan akan susah karena ini berhubungan juga dengan banyak hal ya bukan hanya SOP tapi kerjasama itu kan akan berhubungan juga dengan pendanaan segala macam jadi itu masing-masing dan masukannya sangat luar biasa ini betul kita akan evaluasi evaluasi setelah magang pertama itu nanti dijalankan tentu kita juga ada evaluasi ada angkat yang kita bagi kepada mahasiswa kira-kira nanti untuk tutupkan magang itu akan seperti apa akan juga kita teser lah akan seperti itu kira-kira gambarannya terima kasih mas Indra dan mas Indra kalau punya usaha percetakan dan itu sudah legal sudah punya surat izin usaha dan segala macam bisa juga nanti karena itu juga berhubungan juga dengan banyak hal lain-lain nanti bisa juga diusuhkan untuk siapa tahu nanti kita bisa branding sama-sama ada lagi masukkan caranya karena yang namanya ini ya pelaku usaha tentu sebenarnya bidangnya itu bisa berbeda dengan PGS seperti Rizal karena PGS calon guru kalau kita ini magang di masyarakat pelaku usaha mungkin saja nanti selesai magang bisa menjadi pelaku juga di usaha itu misalkan nanti maksudnya magang jemput kreatif setelah magang bisa saja nanti membuka jemput kreatif masing-masing karena di materi magang itu akhirnya membuka pandangan membuka skill wawasan dan segala macam yang akhirnya tertarik saja menggeluti bidang sesuai tempat magangnya itu bisa saja seperti itu sehingga mungkin ke depan itu lulusan PGS itu tidak semuanya harus jadi guru mungkin bisa bisa ke bidang yang lainnya saya rasa mungkin itu tujuan dari salah satu tujuan dari program seperti itu monggo ada masukan lagi saya Pak Pandu Pak Yaya baik seru sekali dan banyak sekali inspirasi ya sore ini dari teman-teman Sempoa Kreatif dari Java Catering O Guru dari Angkringan Pojo dari Mbak Salma Nabila dan mungkin masih banyak Mas Indra dan masih banyak teman-teman kita yang sebetulnya mempunyai kegiatan tertentu yang inspiratif baik menurut saya memang masukan-masukan dan saran-saran seperti Mas Indra itu kita tampung semuanya dan kita akan mencoba mengadaptasi semampu kita di PGSD ini mana-mana ya akan kita bisa laksanakan untuk tahun setahun ke depan ini tahun 2021 ini karena mulai dilaksanakan itu ya nah mudah-mudahan nanti semua teman-teman narasumber ini tidak bosan untuk kita bisa aja diskusi lagi Pak Pandu karena nanti mungkin setelah ini PR-nya buat kita adalah melanjutkan diskusi bagaimana penerapan untuk MBKM yang khususnya tentang magang ini nanti kita setelah diskusi kita mengerujuk pada program kegiatan tertentu kita pasti akan perlu lagi diskusi dengan teman-teman dari Sempua Kreatif dari Java Catering dari Oguru dari Mbak Salma dari Angkringan Pojo dan mungkin teman-teman yang lain ternyata yang jadi sesuatu yang luar biasa adalah ternyata banyak juga ya lulusan PGSD yang sudah berkiprah di luar guru di samping jadi guru tapi di luarnya dia berkiprah yang luar biasa dan itu sangat pantas kalau kita ajak bicara dalam forum di PGSD karena ini menginspirasi buat teman-teman yang belum lulus di PGSD bahwa pasti seperti teman-teman yang sudah di PGSD ini seperti Salma kan pasti punya pengalaman ternyata hal-hal yang dibelajari di PGSD itu banyak dan itu kalau kita serius memanfaatkannya juga akan bisa menjadi sesuatu seperti itu nah baik saya pribadi terima kasih ke Sempoa Kreatif ke Akringan Pojo ke Mas Haki yang di Java Catering ke Oguru ke Mbak Salma Mas Indra dan teman-teman lain begitu Pak Pandu terima kasih selamat sore terima kasih Pak Yoyo yang sudah memberikan tanggapan terkait masukan-masukan dari para peserta tentunya kami berharap nanti calon mitra setelah forum ini ini bukan forum terakhir justru ini adalah forum yang awal karena di forum awal ini kita akan menggalis masukan-masukan untuk kami dari penelitian membuat satu konsep satu konsep satu pola tentang kegiatan magang ini akan seperti apa dan konfersnya akan seperti apa karena itu setelah ini tim kami juga akan menunjukkan sebuah kerangka nanti mungkin setelah itu sudah setengah jadi akan kami undang lagi Bapak-Ibu semua untuk kita mendiskusikan di lapangan seumpulnya akan seperti apa nanti kewajiban seperti apa setelah itu nanti setelah nanti ini program ini berakhir baik saya rasa karena ini sudah sudah sangat sore kita sudah dua jam lebih kita berdialog kalau dari saya begini bagi Bapak-Ibu semua dan juga mungkin para alumni bahkan mahasiswa PGSD yang mempunyai usaha ini nanti bisa tetap bisa mengajukan kami menampung banyak saat masukkan rencaran Anda bisa mengajukan proposal tentang kerjasama ini jika nanti kami akan meninjau tentu-tentu kita bisa semua kita takut tapi kita akan memilih yang relevan saat ini dan juga kuotanya akan berapa nanti kita akan godok dan mungkin akan kami undang kalau memang kami memerlukan program yang Bapak-Ibu atau saudara tawarkan saya rasa itu mungkin sementara saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menghadiri acara kita hari ini dan ini semoga bisa membuat satu inspirasi bahwa sekarang program dan tuntutan lulusan masa depan ini bukan hanya tergantung sama jenisan saja kalau obligasi harus jadi dulu tidak tapi kita lebih kepada merdeka belajar dan kita juga merdeka kita punya cara untuk meraih satu ilmu seperti itulah kira-kira terima kasih karena ini pembawa acara sedang berhalangan hadir ada urusan maka saya yang akan merangkapnya begitu kira-kira dari saya terima kasih atas kehadiran semua pihak dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam hal penyambutan atau mungkin dalam perlaksanaan hari ini kita bisa tutup acara FGD pada sore hari ini dengan ucapan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah sudah selesai sebelum sebelum kita meninggalkan ruang ini kita akan foto bersama dulu sebagai dokumentasi buat laporan bapak ibu dan adik-adik saudara semuanya mungkin bisa menyalakan kamera jika berkenan kita akan lakukan sesi foto bersama ada dua halaman disini halaman satu dulu bisa lambrakan tangan mungkin senyum satu dua tiga oke saya set dulu sebentar oke kemudian halaman dua senyum satu dua tiga saya set sebentar baik serasa cukup Alhamdulillah satu demi satu rangkaian telah kita lalui bersama kemudian kita hari ini ini bisa menjadi satu inspirasi satu embryo untuk melahirkan kerjasama-kerjasama dan juga lainnya di saya akan datang dari saya mewakili seluruh panitia yang bertugas yang bertugas tim operator ada mas paksi disitu membawa acara dan mas indik dan tim kerabat kerja yang bertugas mengutapan terima kasih yang terbesarnya akhirnya kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas sofian lama tidak berjumpa mas alhamdulillah sehat tinggal gimana sekarang masih tetap mas kabar-kabar pas nikah kemarin katanya apa jeneng kan juru seperti itu kan saya terima kasih